selamat siang selamat siang hari ini tanggal berapa hari ini? lupa saya 28 nah kebetulan hari ini saya diajakin ketemuan lagi sama salah satu anggota katanya mau bahas apa kita hari ini bahas siulim tau maklum latihannya ngaco jadi mau nanya siulim tau oke seperti biasa saya ada di salah satu taman dari sebuah mall di daerah Jakarta Utara dan kalau gak salah saat ini disini masih diadakan Open Wusu Championship 2022 hari terakhir jadi saya sengaja sekalian nanti juga mau mampir ke situ buat lihat-lihat oke ngomong-ngomong soal siulim tau ya ngomong-ngomong soal siulim tau sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang kamu mas saya mau jawab dulu salah satu pertanyaan yang ada di youtube ya kemarin ada yang nanya siulim tau itu fungsinya apa sih katanya gitu kan siulim tau itu fungsinya apa sih sebenarnya kemarin saya udah jawab berupa komen ya di pertanyaan orang ini cuman saya coba bahas lagi disini saya lempar lagi bahwa oh iya sebelum lanjut saya disclaimer dulu ya kita disclaimer dulu jadi apa yang saya ucapkan disini itu adalah wingtun yang saya yakini ya jadi bukan wingtun secara keseluruhan jadi kalau bisa bilang ya ini wingtunnya Glenn Wong gitu kan bukannya wingtun perguruan-perguruan lain jadi jangan dianggap wingtun itu semua sama iya karena setiap pelatih punya sudut pandang masing-masing dan sebagai pelatih pun saya wajib menghormati pendapat tersebut kalau misalkan apa yang saya bahas disini dan apa yang saya sharing sudut pandang saya dan nanti mungkin teman-teman akan ngeliat atau mendengar di luar ada bilang misalkan ah yang dijelaskan si Glenn itu melenceng itu bukan wingtun nah itu terserah mereka gitu ya terserah mereka teman-teman bisa compare ya caranya cara pembuktian sih sebenarnya zaman sekarang sih gak perlu kayak pesulat merah sama para dukun ya yang harus nunjukin pembuktian-pembuktian gak perlu yang penting kalau bela diri itu gampang terutama wingtun teman-teman bisa lihat video-video master-master yang ada di luar negeri yang di luar sana kira-kira apa yang saya jelaskan itu sama gak dengan mereka gitu nah kalau misalkan menemukan kesamaan dan mereka mengaku bahwa itu wingtun ya teman-teman bisa bilang bahwa apa yang saya jelaskan hari ini adalah wingtun itu disclaimer yang pertama yang kedua kemarin ada yang nanggepin katanya wah master-master cuma pinter teori doang tapi kalau praktiknya boncos katanya boncos ya pertama gak semua master itu bisa fight gak semua master itu bisa fight dan saya pribadi juga tidak merasa master dipanggil sifu pun alhamdulillah gitu kan tapi saya gak merasa jadi sifu saya cukup jadi namanya pelatih karena buat master sama buat sifu itu berat sebutannya ya jadi kalau ada yang mau manggil sifu ya silahkan tapi kalau master pasti saya tolak ya karena master itu berat banget ya nanti takutnya ilmu saya mencemparkan nama baik master gitu saya sih gak mau ngaku-ngaku master ngapain gitu kan gak ada surat master soalnya iya benar nah jadi saya pelatih aja jadi kalau misalkan kayak mas Rizki oh iya kenalan dulu siapa namanya mas Rizki iya Rizki nama saya Rizki ya nah mas Rizki misalkan mau latihan sama saya percaya dengan wingtune yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat dia ya silahkan ya silahkan jalankan nah begitu pun teman-teman yang nonton video ini kalau misalkan oh iya wingtune nya mas Glenn ini oke bisa dipakai ya silahkan diikutin ya kita berubah menuju kebaikan itu bagus bagus jangan udah sesat makin sesat nah itu gak boleh yang sesat diperbaiki sesat diperbaiki jadi itu disclaimer yang kedua ya jadi kita saya disini tujuannya adalah meluruskan konsep-konsep wingtune yang saya tahu ya dan mungkin juga bisa bermanfaat buat buat teman-teman semua oke balik lagi ke pertanyaan yang silim tau itu fungsinya apa ya silim tau itu fungsinya apa saya jawab dengan kacamata orang awam dalam arti kata orang awam itu orang yang gak pernah nyentuh yang namanya wingtune gak ngerti silim tau itu bentuknya kayak apa gak pernah mempraktekan jadi kalau orang yang gak pernah mempraktekan percuma saya jelaskan dalam segi wingtune wingtune ya logikanya logikanya kalau misalkan saya belum pernah mencicipi rasa manisnya gula mas Rizky gak akan bercerita tentang gula itu manis betul ya jadi percuma percuma mas Rizky teriak-teriak eh gula itu manis gula itu manis saya belum nyentuh gula jadi saya gak bakal bisa ngerti apa yang mas Rizky bilang nah begitu pun yang ingin saya sampaikan silim tau itu dari segi orang awam saya logikakan silim tau itu seperti abjad A sampai Z dimana sekarang konteksnya saya bicara sama mas Rizky itu kan dalam konteks bahasa Indonesia ya dalam bahasa Indonesia saat kita bicara kita kan pakai kalimat ya kita gak ngomongin nada nih ya ada nada seru nada tanya apa segala macem kalimat itu tersusun dari kata oke otomatis saya bisa berkata karena saya mengenal abjad ya jadi silim tau itu seperti susunan abjad yang kita atur yang kita kenal untuk kita berkomunikasi dengan orang ya cuman dalam konteks silim tau itu berkomunikasi dalam bentuk bela diri bela diri terutama wingtun nah kalau kita tidak pernah mengenal yang namanya abjad ya tentunya kita tidak bisa ngomong karena kita gak bisa cara bacanya gak tau gak tau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja beda ke cara bacanya kan kita nyebut A itu A di Inggris kan E nah hal-hal kayak begitu itu yang dipelajari di dalam silim tau baru kita bisa ngomongin yang lain nah itu jawaban saya jadi adalah ya seperti abjad yang kita pakai untuk berkomunikasi ya kita kenal abjad untuk merangkai kata merangkai kalimat untuk berkomunikasi berkomunikasi nah itu jawaban kenapa eh itu jawaban fungsi siulim tau secara bahasa awam awam ya saya hubungkan dengan bahasa dengan ya abjad lah ya nyebutnya abjad karena mau bahasa Inggris mau bahasa Eropa kan ada abjad A sampai Z cuman cara bacanya kan beda-beda abjad